Pemirsa tersangka pembunuhan Purnawirawan TNI AL di Pondok Labu Cilandak, Jakarta pada 5 April lalu akhirnya berhasil ditangkap polisi. Satu tersangka pembunuhan ditangkap saat terjadi tawuran di Pondok Labu, Jakarta, Rabu Malam. Penangkapan tersangka pembunuhan Purnawirawan TNI AL, Humaydi, berdasarkan identifikasi ciri-ciri pelaku pembunuhan oleh petugas Flores Metro Jakarta Selatan. Motif pembunuhan merupakan murni pencurian yang dilakukan tersangka selama dua hari mulai hari Rabu, tanggal 4, dan tanggal 5 April. Saat itu tersangka sudah memantau rumah korban dengan pura-pura menanyakan alamat. Ini masih dalam mendapat laporan. Mendapat laporan bahwa ada atau terjadi keributan atau ada beberapa orang yang mau tawuran atau mungkin mau berantem. Ada beberapa orang, kemudian secepat itu tim kita dari POSEC dan juga dibantu oleh teman-teman dari Reskrim untuk segera mencari tahu atau mengklarifikasi siapa atau keributan itu. Setelah sampai di sana ditemukanlah ada beberapa orang dan ada dua orang juga yang memang sedang ribut. Kemudian dari salah satu dari tim yang berada di sana melihat seseorang dengan ciri-ciri khusus di tatolengannya. Di mana tatolengannya ini memang ciri-ciri sebelumnya sudah mulai teridentifikasi. Pisau yang digunakan si pelaku untuk membunuh atau menghabisi nyawa korban. Masih mencoba berkelit akhirnya yang bersangkutan berterus terang, tidak jauh dari tempat kejadian ditemukan saat itu. Kita temukanlah pisau atau senjata tajam yang digunakan untuk membunuh si pelaku, si korban. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan intensif. Dan setelah kita periksa... Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.